Intro Melalui program diplomasi ekonomi menuju pengakuan Indonesian Sustainable Palm Oil, ISPO di Uni Eropa, Direktorat Kerja Sama Intra Kawasan dan Antar Kawasan Amerika dan Eropa bersama Wakil Delegasi Uni Eropa di Jakarta, Wakil Kedutaan Besar Belanda, Belgia, Finlandia, Hungaria, Inggris, Irlandia, Spanyol, dan Swedia serta FAO representatif untuk Indonesia mengunjungi proses pengolahan dan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia di Provinsi Riau Kami sengaja mengajak teman-teman dari Delegasi Uni Eropa untuk datang langsung melihat kebun kelapa sawit berbicara dengan para petani, berbicara dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit sehingga mereka betul-betul mendapatkan informasi secara langsung Kunjungan tersebut dilakukan adalah untuk memperoleh informasi terkait pengolahan peran industri perkebunan kelapa sawit pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan serta berdiskusi bersama para wakil petani swadaya dan plasma Diskusi tersebut diharapkan mampu menjembatani perbedaan pemahaman kedua pihak mengenai ISPO Dengan kami mendapatkan sertifikat ISPO ini mudah-mudahan menghilangkan isu-isu yang tadi yang istilahnya sawit merusak lingkungan lah, sawit tidak layak segala macam lah Mungkin itu harapan kami karena 90% Riau ini kan petani sawit Kalau sempat nanti sawit ini pemasarannya kurang bagus ataupun apa tentu petaninya juga susah Untuk mendapatkan sertifikasi, pekebun rakyat harus tergabung ke dalam suatu organisasi seperti kelompok tani Dengan program ISPO dan RSPO ini sangat berbeda sekali perbedaannya sebelum dan sesudah RSPO ini direalisasikan pada petani Jadi pada saat ini petani itu seakan-akan mendapatkan energi baru, mendapatkan ilmu baru Bagaimana kita mengelola sawit secara berkelanjutan sehingga tidak merusak alam dan lingkungan ini Dengan adanya sertifikat ISPO atau RSPO, perkebunan rakyat tersebut diakui telah menerapkan best management practice Selain diskusi, program kunjungan dirancang untuk mengajak perwakilan Uni Eropa menyaksikan langsung Bagaimana petani kecil Indonesia dapat memenuhi standar sustainability berdasarkan ISPO Sebagai mana kita maklumi, concern pihak di Neuropa itu sangat besar mengenai sustainability dari palm oil kita Makanya kemudian muncul RAT2, misalnya Renewable Energy Directive, kemudian yang disusul dengan delegated regulation-nya yang akan segera berlaku Nah karena concernnya adalah sustainability, maka bagi kita jawabannya adalah ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil Melalui kunjungan langsung, diharapkan para delegasi semakin paham bahwa pemerintah Indonesia memiliki transparansi dan komitmen kuat dalam melakukan pengelolaan berkelanjutan ISPO tidak hanya mempersyaratkan no deforestasi, no pit, dan no exploitation atau NDPE Kemudian terdapat pula kriteria tambahan seperti tanggung jawab sosial dan pemberdayaan masyarakat Serta memikirkan peningkatan usaha secara berkelanjutan Kalau dengan ISPO ini kami merasa pertama bangga, gembira, persyaratan itu bisa kita ikutin Karena memang sustainability itu harus terpertahankan Karena terbukti sekarang ini globalisasi, pemanasan bumi, dan lain-lain Itu sebetulnya kita obati dengan bertanam dan bertanam dengan cara yang benar Produksi kelapa sawit dengan skema ISPO memiliki peran besar untuk mengurangi deforestrasi dan memperbaiki kondisi lingkungan ISPO memiliki aturan tegas, yakni mengharamkan penanaman sawit di kawasan hutan primer dan taman nasional Di masa yang akan datang diharapkan tumbuhnya pemahaman baru Mengenai bagaimana situasi saling menguntungkan di antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan pada industri kelapa sawit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!